Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu channel daripada channel Gus Aldi tentang prank selawat kepada orang terkaya di Karawang yaitu Pak Haji F Oke, jom teman-teman kita lanjutkan Halo viewers, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini dan ini merupakan salah satu video reaksi daripada Uncle Sabah Malaysia Apa khabar kepada mereka yang tengah menonton? Semoga-moga anda sentiasa sihat walafiat di samping keluarga tersayang, sentiasa sejahtera, aman dan sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan Oke guys, teman-teman hari ini kita akan lanjutkan kepada beberapa video reaksi yaitu berkenan tentang channel Gus Aldi yang mana beliau membuat prank selawat orang terkaya di Karawang yaitu Pak Haji F dikatakan dan Pak Haji F ini dikatakan untuk dia-dia menuju ke rumah anak-anak yatim dan ini merupakan salah satu memang sangat-sangat baik dan kita akan lanjutkan kepada apakah yang Gus Aldi membuat prank kepada Pak Haji F ini apapun kita akan enjoy dan ini merupakan video Uncle adalah salah satu pemersatu di antara negara Malaysia dan juga Indonesia dan kita mengarahkan setiap apapun yang Uncle membuat reaksi ini adalah salah satu sebagai salah satu hiburan, kita memberikan info dan juga kita mengeratkan hubungan silaturahim walaupun kita tidak berhadapan secara live tetapi kita berhadapan secara sosial media lah maksudnya di antara YouTube dan mungkin beberapa komentar di bawah oke, so teman-teman kita akan lanjutkan kepada video Uncle pun tidak sabar dan ini mungkin antara video panjang atau apapun kita akan enjoy kepada video reaksi daripada Uncle oke teman-teman, jom kita rohlik denger-denger nih kata orang-orang dari Komaman juga katanya kan Pak Haji F ini salah satu orang terkaya nih di Karawang aku mau nanya, kalau dulu sebelum seperti sekarang ini pernah nggak Pak Haji ditipu orang gitu? kalau namanya, apa ya, orang usaha itu pasti aja ada sesuatu yang pasti pernah terjadi ya saya pernah juga ketipu juga sama orang karena itu luar biasa tapi ya buat saya, ya sudah yang penting kitanya sendiri aja nggak usah nipu orangnya yang penting kitanya sendiri nggak nipu orang oke, pegang tuh aja teman-teman sudah berapa kali Pak Haji kira-kira ditipu sampai sekarang nih saya ditipu sama orang hari ini ya, kalau dibilang ada yang mungkin dua kali sampai tiga kali waduh, banyak kali itu pernah nggak Pak Haji sampai nangis gitu saking sakit hatinya ditipu orang saya kan pernah ditipu sama mantan saya Pak Haji jadi dulu saya itu pernah menjalani cinta dalam diam Pak Haji jadi cinta dalam diam itu udah pacaran Pak Haji terus diam-diam, diam-diam dikasih sama orang lain itu Pak Haji, itu Pak Haji pernah nggak ditipu sama orang sampai nangis gitu Pak Haji, gimana? ya aduh pernah lah ya, kita sampai waktu itu usaha pertama gitu kan udah gitu saya sampai sempet ditipu sama orang saya pertama sih, gimana gitu tapi ya pada akhirnya saya bilang yaudahlah, saya ikhlaskan saja ikhlaskan kalau dibilang nangis, pernah nangis saya sampai serakan sama yang di atas sama Allah wah jadi nangisnya ke Allah aja gitu Pak Haji ya iyalah, contohnya kesitu aja update status, update status update status dalam perjalanan kehidupan yang penting iyalah, betul salah satu menjadikan penggiatan kita kita tidak usah curang sama orang tidak usah curang sama orang ini Pak Haji kalau saya lihat Pak Haji orangnya sabar nih kalau saya lihatnya, kayaknya cocok banget nih Pak Haji buat itu, main film apa? film Azab Indosir Pak Haji kayaknya cocok nih main film Azab Indosir soalnya Pak Haji sabar orangnya gitu jadi saya ada kenalan sutradara kalau Pak Haji, minat itu aduh, salam Pak Haji oh Pak Haji saya mau nanya lagi nih saya nanya terus nih soalnya Pak Haji kan uangnya banyak saya belum banyak gitu ya berangkali bisa kayak Pak Haji nantinya Pak Haji kan uangnya udah banyak nih Pak Haji mau nanya ini maaf nih Pak Haji ya tapi diem-diem aja sih nih Pak Haji istri sekarang udah istri? istri? diem-diem aja Pak Haji pelabarnya jawabnya nggak saya bilang kan ada satu lah masa istri uang berapa? wah ada satu Pak Haji iya Pak Haji duitnya banyak kan nggak pengen punya istri tiga setengah gitu kalau istri masih satu lah mas tiga setengah maka kayak pakai beli martabak atau pakai beli baik-baik berarti masih satu Pak Haji kenapa ya selama ini Alhamdulillah istri yang pertama menemani saya dalam posisi saya dari mulai penol suka dukanya pun istri juga waktu itu mendampingi saya masa hari ini saya harus punya istri sampai tiga setengah 5 martabak insya Allah ajib Pak Haji berarti Pak Haji itu betul-betul menghargai arti cinta ya Pak Haji nah jelas dong namanya sesuatu kita ini harus betul-betul bisa menghargai bagaimana seseorang itu pasti mempunyai komitmen kalau buat saya pribadi ya kebersamaan dalam keluarga itu menjadikan nomor satu itu menjadikan nomor satu hidupku tanpamu takkan pernah terisisa Pak Haji Puntun ini istri aku nelfon aku mau izin telfonnya sebentar Pak Haji mohon maaf sambil jalan ya oke halo assalamualaikum yang iya lagi dimana kamu di rumah bu RT lagi ngegosip ya ini pasti ngegosip nih gosip ya ampun yang kan aku udah bilangin kamu jangan ngegosip-nggosip iya udah tau ibu-ibu kompleks itu mulutnya pada pedas-pedas banget ya iya pada pedas-pedas banget mulutnya kayak racun tikus balado udah-udah udah pulang-pulang jangan gosip-gosip dosa kamu ini yang ya aku tuh pernah tau digosipin sama tetangga-tetangga kompleks iya kamu inget gak waktu aku beli helikopter buat ngojek inget gak kamu iya aku tuh kata mereka aku ini sombong aku angkuh kata mereka udah mereka ngomongin aku yang jelek-jelek semua yang paling sedih nih tau gak ya yang paling sedih ketika mereka bilang aku dapetin harta kekayaan aku karena aku merah tuyuh gimana perasaan aku yang pikir sama kamu ini fitnah kan aku gak suka banget padahal mereka tuh gak tau duit aku kan banyak ya gak aku emas batangan aja aku penyok-penyokin aku buat bangun rumah kan emas batangan ya aku gak terima lah ya ya kamu tau sendiri kan duit aku kan banyak ya masa aku dibilang merah tuyuh ini ya saking duit aku banyak itu tuyuh tuyuh yang udah biasa maling itu sampe aku masukin pesantren pesantren iya aku bikin pesantren pesantren apa itu guys pesantren pesantren buat mereka yang mereka pada tobat gak nyuri lagi yang yang bikin aku terharu banget ini beneran ini aku mau ceritanya cuma ini ceritanya agak sadini aku udah-udah mau naik paji-paji ada tisu gak minta tisu udah-udah gak sabit diminta tisu aku cerita mau cerita jadi dulu tuh ya dulu ada tuyuh nih kesian sama pak Aji ya teman-teman tuyuh yang dulunya maling sekarang udah pada tobat tentang enggak satu tuyuh ini ada yang udah jadi selapgram selapgram aku terharu buat mereka udah pada sukses jadi artis sukses beneran kemarin itu nih dia dengerin dengerin mereka tuh ada satu tuyuh yang dia itu udah nerima endorse terus coba endorse endorse baju second pocong sebenarnya kamu kan tuyuh pakai baju second pocong gimana coba dapat baju pocong gimana perasaan aku sebagai pendidik mereka aduh sekarang itu mereka udah pada tobat udah pada benar semua udah gak nyuri lagi oh iya yang bentar lagi kan anak kita ulang tahun yang ketujuh tahun nih oke iya udah mau masuk sekolah nih nah aku punya keinginan gimana kalau nanti anak kita pas tujuh tahun ini langsung kita masukin STM 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 itu apa teman-teman iya biar bisa ini gak bisa ikutan denger ini bisa jadi pasukan ini beneran beneran serius iya kamu setuju kan sebagai ibunya supaya anak kita itu menjadi generasi yang tua itu ha gari oh iya aku mau ngomong agak serius sama kamu ngomongin keluarga kita oke jadi gini aku sebelumnya mau minta izin sama kamu ini ini berat sih aku ngomong cuma gimana aku nanti minta izin mau nikah lagi habis maghrib boleh kan ya monika lagi lepas maghrib terkejut pajaib gak boleh aku aku janji kok aku janji bakal adil sama kalian beneran iya beneran aku bakal adil iya anak-anak kita juga gak akan melarat beneran kamu tau kan duit aku banyak iya beneran anak pertama kita kan udah aku bukain usaha iya aku udah suruh dia juga dagang popes di kutub utara kan nanti kamu gak usah takut nah beneran kamu gak usah takut pokoknya gak akan melarat ya kamu bukit gak apa-apa kan aku mau nikah lagi oh iya kamu gak usah takut beneran ini aku juga udah bukain kamu kan restoran arab ini buat di indonesia jadi kamu nanti ngelola restoran arab aku eh kamu tau gak ini restoran arab tukang parkirnya aja langsung dari arab itu tukang parkir sekali aja dapet duit parkiran itu langsung satu dan yatim seribu anak wah ini gimana gak bertahun ya youtube banget sombong amat kamu tau gak ada menu yang spesial juga dirumah makan kita beneran ini mah menu langsung dari arab aku datengin ini menu namanya nasi goreng ontak brewok ini kalau ada nenek-nenek makan nasi goreng ontak brewok ini kan khas dari arab ramuannya kalau ada nenek-nenek makan nasi goreng ontak brewok itu keriputnya bisa jadi glowing apalagi kalau itu nenek-nenek nambah makannya kalau dia nambah tau gak itu tadi ngan nenek-nenek 70 tahun bisa jadi bahenol perawan lagi serius aku beneran percaya ngomong aku eh yang udah dulu ya aku telfonnya aku gak enak soalnya aku lagi nganter ini Pak Haji Aeb Pak Haji Aeb ya beliau ini orang kaya lu ya uangnya banyak kalau gak salah bisnisnya apa itu Bajak bisnis ini bisnisnya apa jual beli kuaci rebus Bajak iya 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 kurang maka bisa banyak banget gitu ya makanya besok-besok kalau ada kuaci kamu rebusnya gusin kita jualin aja biar bisa kaya 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 beneran ini keren banget orangnya udah gitu aja nggak ya udah ayo Assalamualaikum Insyaallah iya Paji mohon maaf lama ini nelfonnya Paji ya kamu jual kuaci gak habis ngomong kemana-mana terus apa 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 padi ya Hai tuh how was later wajib ini mohon izin juga nih biasanya saya tuh kalau lagi nyetir gitu ya terus bawa penumpang itu saya biasanya menghibur penumpang-penumpang saya wah jadi dulu tuh kalau kata teman-teman saya sih suara saya bagus pagi itu kalau nyanyi suaranya bagus teman-teman saya dulu saya pernah ikut ini Paji apa audisi itu mancing star itu yang apa audisi vokal-vokal itu mancing star mancing star dulu dulu saya duetnya melibat saya nyanyi gitu makanya saya menang mau nyanyi satu dua lagu boleh pagi nghibur pagi sih selama perjalanan daripada kita boleh 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 ini depan pagi nih tapi kalau pagi apa lagunya nyanyi bareng apa-apa siap ini pasti beda banget nih Oke ini lagu kesukaan saya dulu sama mantan saya bagi nostalgia mungkin Paji apa nanti ikutnya kupajamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu Tentang dirimu semakin aku mencoba bayang semakin nyata merasuk hingga kejiwa Tuhan tolonglah diriku huru hara ya teman-teman setelan musiknya kurang pasti hidung mancing ini kan kayak botol balsam ya kata teman-teman tuh saya tuh cocoknya nyanyi lagu-lagu Arab menyesuaikan sama cengkok hidung pagi ya saya mau nyanyi lagu Arab aja pagi ya soalnya tadi kayaknya seteman gitarnya nggak pas gitu soalnya saya mau nyanyi lagu Arab coba 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 ya 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 oke musiknya asyik adem musiknya asyik adem huwa huwa nur tebelakang 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 Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 tujuan dari video ini saya buat Pak Ji, jadi saya mau tahu, orang yang sudah punya harta banyak itu sebetulnya punya kesobongan yang tinggi nggak sih, atau bisa aja kan arogan, marah-marah gitu Pak Ji, kalau dikerjain tapi ternyata saya di luar ekspektasi saya, tadinya pikir saya bakal dimarahin Pak Ji saya udah siap, Pak Ji pasti akan marahin saya nih, tapi Masya Allah dari tadi nggak ada marah-marahnya sedikit, saya nunggu itu Pak Ji saya justru saya bilang tadi nanya ini, Maman ini siapa ganti saya ini asisten Sopit ini asisten sebelumnya saya minta Instagram Pak Ji dong, bakal kan mau pada kenal gitu, Pak Ji, boleh Pak Ji ya? boleh, boleh, Pak Ji, siap-siap Pak Ji aduh, namanya siapa Pak Ji? Haji A.F.B.J.P oh, yang gini Pak Ji ya oh iya betul, oke siap Pak Ji insya Allah buat teman-teman yang mau kenal Pak Ji lebih dalam, silahkan follow beliau ini bisa juga minjem duit Pak Ji ntar ya oke teman-teman seperti mana kita nampak sedutan daripada video channel Gus Aldi ya, satu benda yang kita mempunyai rasa kebaikannya kita rasa sentuhan sentuhan kebaikan daripada Gus Aldi dan juga sentuhan daripada Pak Haji A.F. yaitu dikatakan orang terkaya di Karawang lah jadi, ya betul-betul memberikan gambaran bahawa Pak Haji A.F. ini seorang yang sangat merendahkan diri ya seorang yang sangat sabar ya, seorang yang mementingkan kekeluargaan dan begitu juga dengan Gus Aldi dia punya salawat itu ya Allah ya, betul-betul membuatkan kita rasa tenang dan sebagainya jadi, ini adalah salah satu antara yang Uncle Gemari ya, sebab Gus Aldi dia banyak memberikan satu konten salawat dan juga membuat prank tetapi pranknya itu pula adalah prank setakat hiburan dalam masa yang sama ia memberikan hiburan ia juga turut memberikan memperkenalkan salawat-salawat tidak kisahlah daripada manapun ya, orang yang mengikuti di dalam prank teksi online dia itu ok jadi, apapun Uncle ucapkan ya, semoga Pak Haji Aib dimurahkan rezeki sentiasa dipermudahkan segala urusan sebab beliau ingin ke rumah anak yatim kalau melihat daripada channel ataupun video yang dibuat oleh Gus Aldi ya jadi, apapun sahabat-sahabat subscribe bangkal anda boleh turunkan komentar anda di bawah ceritakan ataupun berikan info yang mana daripada kerawang hai halo orang kerawang anda boleh turunkan komentar dan terima kasih kepada Gus Aldi kerana memberikan sentiasa memberikan pelbagai cerita-cerita kebaikan lah ya ok, itu sahaja daripada Uncle jangan lupa anda turunkan like komen share ramai-ramai tentang reaction Uncle ya, share lah di mana-mana pun Facebook ke Twitter ke di mana-mana IG dan sebagainya dan ya, kita akan lanjutkan beberapa lagi pelbagai video insyaAllah terima kasih kerana menonton jangan lupa turunkan komentar anda kalau ada beberapa lagi yang perlu anda menyarankan Uncle untuk membuatkan reaction ok, sehingga dengan itu kita jumpa lagi di next video akan datang salam daripada Uncle sahabat Malaysia minta maaf kalau anda kata ada tutup bicara dan sebagainya tersalah minta maaf ok thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati